Saya kawan-kawan di sini sehat selalu ya. Perkenalkan saya Mirna dari organisasi BTMNB Pilar Hukum. Dan di sini saya akan menjelaskan juga tentang long service. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh kawan-kawan yang lain, tetapi karena materi saya juga hari ini adalah tentang long service. Kawan-kawan di sini sudah dapat long service belum? Sudah atau yang sudah atau yang belum? Nah long service ini adalah bonus kerja jangka panjang yang diberikan oleh majikan kepada PFT setelah bekerja selama 5 tahun berturut-turut dalam satu majikan. Nah, banyak juga kawan-kawan yang bertanya bagaimana cara menuntut long service atau apakah long service itu masih berlaku? Dan jawabannya adalah sampai saat ini long service masih diberlakukan. Akan tetapi ada syarat dan ketentuannya. Apa saja syarat-syaratnya itu yang pertama, apabila PFT sudah bekerja selama 5 tahun dalam satu majikan. Dan kawan-kawan harus ketahui juga apabila kawan-kawan yang memutuskan kontrak, maka kawan-kawan tidak berhak untuk menuntut long service. Tetapi ketika majikan yang memutuskan kontrak, maka kawan-kawan berhak menuntut long service tersebut. Syarat yang lain adalah PFT sudah berusia 65 tahun atau sudah pensiun tidak bisa bekerja lagi. Dan kemudian majikan yang menandatangani kontrak, juga dia sudah meninggal dunia, makanya PFT berhak mendapat long service. Dan syarat yang selanjutnya yaitu apabila kawan-kawan tidak mempunyai kasus kriminal selama bekerja. PFT dinyatakan sakit dan tidak bisa bekerja lagi dan harus mempunyai surat rujukan dari dokter. Nah, kawan-kawan perlu diingat juga bahwa saat kita ingin memperpanjang kontrak yang ketiga, maka kawan-kawan bisa mempertanyakan kepada majikan bahwasannya apakah majikan mau memberikan long service atau tidak. untuk kawan-kawan itu mempertanyakan apa itu, alangkah baiknya kawan-kawan membuat rekaman suara atau rekaman video agar ketika kita sudah bekerja selama lima tahun dan mempertanyakan tentang long service, kawan-kawan mempunyai bukti rekaman suara. dan bagaimana cara menghitung long service, yang pertama yaitu saya punya rumusnya kawan-kawan, yaitu dua dibagi tiga dikali gaji dalam kontrak kerja kali lama bekerja. Nah, ini saya di sini memberikan contoh saya bekerja selama enam tahun jadi dua dibagi tiga kali Rp4.630 itu gaji saya yang ada di dalam kontrak dan dikali saya bekerja selama enam tahun jumlahnya Rp18.520 itu kalau yang enam tahun Nah, untuk kawan-kawan yang bekerja lima tahun, tujuh tahun tinggal dikalikan saja lama bekerja kawan-kawan dan dikalikan 89-5809 atau bisa juga menghubungi kawan-kawan organisasi lain ada OI, Tuhuk, ada kawan-kawan lain yang selama ini konsisten untuk terus memperjuangkan hak huruf migran terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh